Selamat malam, Cak Imin. Selamat malam. Cak Imin ini sejumlah partai sudah menunjukkan kepastian sikap politiknya dengan kemudian mendeklarasikan secara resmi dukungan kepada Jokowi Dodo. Ini di mana posisi PKB sekarang? Posisi PKB sudah jelas bahwa ada di barisan koalisi Pak Jokowi sejak 2014 dan beberapa waktu yang lalu saya tegaskan bahwa PKB akan mendukung Pak Jokowi 2019 dengan mempromosikan bahwa pasangan join Jokowi-Muhaymin adalah alternatif yang bisa berkontribusi secara positif bagi peningkatan elektoral Pak Jokowi. Oke, Cak Imin ini PKB sendiri sudah mendeklarasikan Anda sebagai cawapres Jokowi. Ini bagaimana respon Jokowi menanggapi syarat dukungan yang Anda tawarkan ini? Oh bagus. Beliau bilang bagus dan tentu saya menangkap positif saja. Bagi saya yang paling penting adalah siapa hari ini yang mampu berkontribusi secara produktif. PKB sebagai penopang pemerintah hari ini, bahkan pengusung awal Pak Jokowi tentu sudah melihat peta dengan jelas. Jangan kemudian membebani Pak Jokowi dengan elektoral-elektoral masing-masing. Justru inilah kontribusi PKB di dalam meningkatkan elektoral Pak Jokowi. Oleh karena itu, dalam era demokrasi silahkan saja semua masing-masing berkontribusi secara positif. Oke, Cak Imin mungkin kita perjelas kembali. Ini Anda ingin menjadi cawapres bagi Jokowi atau Anda ingin menjadi cawapres bagi siapapun yang akan menjadi cawapresnya? Ya sudah jelas, saya akan mendeklarasikan join. Join itu singkatan dari Jokowi Muhaimin atau Jokowi Caimin. Dan luar biasa, respon masyarakat dan teman-teman di berbagai daerah semua ingin join. Kalau mau ingin maju ya, mari kita join. Kira-kira begitu. Kalau join tidak terjadi, Jokowi tidak memilih Anda sebagai pendamping. Apa yang akan dilakukan? Ya tentu ibarat pasang-memasang ya. Ini kan jodoh-perjodohan. Ya tentu pertama harus saling cinta, saling cocok, saling mengisi. Ibarat rumah tangga. Nah kalau cinta bertepuk sebelah tangan, pasti kan ada yang sakit. Ada yang patah hati, ya kita minta doa moga-moga saya tidak patah hati. Begitu saja kok repot. Oke. Tapi kalau misalnya kita ada, Anda patah hati. Ini patah hatinya selanjutnya tetap mendukung Jokowi, tetap berada dalam koalisi pemerintahan. Atau patah hati kemudian berubah haluan politik? Ya masih, tentu saja masih ya bersama Pak Jokowi. Saya tidak bisa se-pesimis Anda. Saya sangat optimis ya bahwa join akan terwujud 2019. God bless.